Halo guys, ketemu lagi di kanal Vogue Diri Journey, hari ini 27 Juni 2019, hari Kamis, saya diundang sama Mercedes Benz Trucks untuk test drive Kita ada 2 varian truck terbarunya yaitu Atros dan Arox dan kali ini saya ada di tim abu-abu dan kita berkesempatan untuk awal ini test drive di areal off-road guys Itu enak truck yang disediakan, nah kita lihat Areal yang kita lewatin tuh nanti tuh di belakang sana, kita akan kesana ya, keliling-keliling naik truck ini Bagaimana sensasi mengendarai truck Mercedes Benz ini, ayo kita ikuti lebih lanjut guys Dengan mas siapa mas? Dengan Steffin disini Kita pake apa nih mas? Atros apa Arox? Pakai Arox Arox berarti yang lebih kayak kebutuhan tambang gitu ya mas ya? Iya betul Kalau Atros yang buat jarak jauh ya? Iya, jadi kan seperti itu Ini kabinnya nih guys Nah ini Rota yang kami tanpa nanti, kita truck nomor empat nih guys Setiapnya Lantian atas pake elektrik Yang luarnya pake voice comment Oh oke, jadi ada dua fungsi, yang di atasnya apa nih mas? Yang di atas itu lebih ke arah Dia tingkatan atas bawahnya bisa ke kontrol Terus yang kedua itu lebih wide Oh lebih wide Oke Ini ada setiap lagi nih, ini buat apa ya kalau ini? Itu ketika ada dari kiri atau mau nyalip Atau ada kendaraan-kendaraan kecil Di sisi depan juga ada Depan-kiri Oh, banyak yang di atasnya guys Nah itu kalau ada yang melintas di bagian depan Oke, sekarang kita jalan Sekarang posisinya sudah di D Adanya di sebelah sini Kita pake mode auto off-road Di sini parking brake sudah kita release Tadinya kalau di parking brake posisinya ada di bawah D Nah oke, jadi di situ Ini kita set jalan seperti di kondisi kurang lebih ditambang lah ya Kondisinya seperti ini Tapi ada juga ditambang yang udah di asfal Ya ada juga yang sudah di perhalus jalanannya Cuma kita kasih lebih ke arah sedikit lebih ekstrim Dibanding kita dengan kondisi yang biasa Ini efek pengereman yang ada di kita Ya, menggunakan engine brake Ya, atau mesin yang mengrem Ya, kita gak pake service brake dulu Semakin tinggi RPM yang kita dapat Maka efek pengereman akan seperti ini Bisa dirasakan sendiri Ini baru step 1 Sekarang saya coba di step 2 Ya Sehingga saya coba RPM tinggiin Ini dia untuk yang kedua Oke Ya Lebih pakem Dibanding Kita dengan yang pertama tadi Tapi dengan catatan Dan semua yang diberikan sama engine brake Itu benar-benar Solarnya yang kita semprotkan ke mesin 0 Jadi tidak ada pembakaran Jangan sekali Jika ada turunan 100 meter Maka 100 meter itu Menggunakan engine brake Disitu pula Solar tidak kita semprotkan Artinya efisiensi sudah bisa kita dapatkan Lagi Disini ada pengganti menu frame mode Ya, disini ada Kita bilang yang sekarang ini adalah Troller mode Yang berfungsi kita ketika ini aktif Adalah Kita jalanin mobilnya Ya, nanti kita jalankan Terus habis itu kita rem Ya Saya lepas Angkat kaki dengan pedal rem Saya tidak gas Maka dia harusnya jalan Nah, ini jalanin guys Ini berlaku untuk maju dan mundur Tapi dia akan off Untuk di unit ini Ketika kita pasang rem parkir Ya Jalan off Semua unit disitu juga akan off Ini defaultnya Untuk yang unit ini Ya Defaultnya adalah off Jadi kita harus Aktifkan dulu Ini pencet Tapi kalau unit yang ada di depan Ya, yang putih ini Dia defaultnya sudah on Jadi ketika dia sudah diinjak pedal gasnya Ya, pada saat awal jalan Sedikit saja Maka dia akan jalan terus Ini dia Sampai kita injek pedal gasnya Roller di sini Artinya merayak Merayak Makros yang lama Itu Klaksonnya ada di pinggir sini Ya, sekarang kita ganti dengan washer Di sini Di ujung Ya Yang sekarang kita ada di Tombol seperti yang ada di mobil sedang Dari awal kita sudah pakai yang namanya klakson angin Untuk di unit ini Jadi tidak ada klakson dengan tipe-tipe standart Atau klakson kaleng lain gitu-gila Ini generasi keberapa berarti ini? Ini aktros generasi keempat Ini aktros Itu dia sisi depan harus Untuk tipe yang Bapak naikkan sekarang ini Ya Itu Tipenya adalah 2545 Yang berarti 25 ini adalah Tonas semaksimum 45 nya adalah 450 tenaga kuda Ataupun Hals power Itu kita bisa lihat Dia mau mencoba Hill holder Ya Hill holder Berarti Pada saat menanjak Itu tertahan Biasanya kalau pada saat kita tanjakan Itu yang kita aktifkan adalah Rem parkir Ya Tapi kalau rem parkir itu tidak kuat Maka dengan fitur ini Ya Dengan fitur Roll holder ini Dia akan menahan semua roda yang mempunyai sistem ramp Ya Artinya service brake nya diaktifkan Lalu Dia adjust Sampai benar-benar dia bisa stop Ya Seperti itu Ya Lalu Hanya syaratnya Setelah itu Rem nya saja Sweet rem nya saja yang ditekan Ya Maka Pengreman terakhir yang diberikan sama kendaraan Itu akan ditahan Heal holder nya saya aktifkan Disini Tombol nya Ya Saya aktifkan Terus disitu Crawler nya off Disini statusnya lampunya merah Merah nyala Disini artisannya off Untuk crawler Ya Sekarang kita naik Melanjak Oke Lalu kita menginjir Ya Ketika saya injak pedal seperti ini Ya Ya Ini dia Maka dia Yang dia rasakan Artinya pengemudi rasakan Terlalu pegal Ya Kita hanya injak Seperti ini saja Artinya menaruh kaki Yang penting Sweet rem nya tertekan Oke Roller nya off Ketika ini saya lepas Maka dia akan meluncur Oke Itu dia Sekarang saya tahan lagi Ya Ketika mau bergerak maju Maka saya gas Ya Seperti itu Ada beban Ataupun tidak ada beban Ini bisa menjadi Membantu kita Dalam bermanover Di Atas jalan Yang menanjak Ataupun Yang menurut Area twisting Yang berarti kita Dia mau Lebih ke arah Mengetes Si Sasis Tapi yang jelas Di Tambang Tidak ada yang seperti ini Ya Nanti bisa dilihat Di spion Sama yang terjadi Sama dalam kabin Oke Transfer case On Disini Untuk off-road Terus habis itu Inter axle nya Kita pasang Roller mode nya Kita aktifkan Disini Saya kasih gigi 1 Oke Sekarang kita mulai jalan Terus habis itu Sampai semuanya Sudah Rilis Terus Nah Sekarang kita Disitu Di kendaraan yang putih Itu Lagi Mengetes Tentang Yang namanya Rocking mode Ya Artinya Dia mau Keluar Daripada Kejebakan yang ada Di belakang Kondisinya yang Seperti apa Yang seharusnya Ya Biar mudah Dicerna Ketika Ada orang Yang mau Mendorong mobil Atau kendaraan Kecil Ya Itu Di depannya Ada polisi tidur Yang dilakukan adalah Di Ayun Kendaraannya Ya Supaya Dia bisa keluar Dari Pada Eh Atau bisa melewati Si polisi tidur Tersebut Ini yang sistem penggerak Kederaannya berapa mas Ini yang Empat kali empat Suitnya Ini dia Kita aktifkan Yang terjadi Sama kendaraan adalah Ketika kita mau Keluar Kita injak pedal gas penuh Ada sentakan Untuk bisa keluar Ya Yang ini agak Sedikit keras Itulah yang terjadi Sama kendaraan Untuk dia bisa dapat momentum Ya Untuk dia bisa keluar Daripada Tiba Kondisi ini Sangat Sangat Sering Terjadi di area tambang Ya Dikarenakan Area tambang Itu Banyak lokasi-lokasi Yang Berlubang Dan itu Berlumpur Seperti Selesai berarti Selesai Oke guys Ini Sharing wawasan dari Mas Tevin Tadi ya mas Iya betul sekali Mas Tevin Kita naik Mercedes-Benz Sama mas Arox Arox Yang 4x4 Semoga informasi Darmas Tevin Berguna buat anda Sampai ketemu lagi Di vlog Dari jenis yang berikutnya Terima kasih mas Tevin Sama-sama Ini tadi Tengok yang kita naiki Guys Ini yang tadi Dinaikin oleh Dari jurni Guys Berikutnya lagi Arox 254 4x4 Terima kasih selamat menikmati